itu hal yang semacam itu ya, memang perlu dihati, kalau umpama betul bayi tadi bisa menjemput seorang tua ini amali jelek, ya sudah bakal dijemput dengan suarga, enggak ya, kalau begitu, kalau bisa itu jadi surga bukan ditentukan oleh amal, tapi ditentukan oleh bayi yang mati kecil tadi ya, bayi apa lagi bisa menjemput menjemput ibu itu goyang suarga lo yang nabi itu resenjemput ibu ini goyang suarga maka ngaji itu tenanan aja mengurumok ke mubalek ngomong, mubalek ngomong ya, tanpa dasar barang itu kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Bu Nur Faizah dari Woryantara Wonogiri yang mau saya tanyakan Pak Ustadz yang pertama apakah ada hadisnya kalau bayi yang mati atau anak kecil yang meninggal itu nanti akan di surga dan bisa menolong atau menyambut orang tuanya di pintu surga soalnya saya pernah mendengar ada ibu-ibu yang pernah mengalami miskram mereka itu merasa ayem karena sudah punya tabungan di surga dan pertanyaan saya yang kedua kalau tetangga kita ada kematian kita sering membantu memasak atau memasakkan yang punya rumah atau kalau malam harinya kita menemani yang Tuhan rumah soalnya di tempat kami kalau ada kematian biasanya pemakamannya itu ditunda atau dilakukan hari berikutnya karena faktor tanah tanahnya yang berbatu sukar digali dan kalau malam hari kita itu datang ke tempat kematian biasanya kita disubui minuman atau makanan kecil yang saya tanyakan disini apakah kita boleh makan makanan yang dihidangkan di tempat kematian itu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh jadi ibu jangan salah duga ibu yang miskram seneng tadi itu karena memang bayi yang dikandungnya itu tidak diingini karena anaknya sudah banyak bahwa itu hamil meneh wah miskram manganopo jadi dilalah miskram Alhamdulillah kita sudah tambah repot orang kok tabungan Alhamdulillah kalau bayi lahir bayi kecil mati punya tabungan di akhirat ya apa artinya Allah memberi khabar gembira itu kepada orang yang beriman dan beramal soleh bayi apa lagi bisa jemput 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 ibu ini goyang suargo lewak nabi raksan jemput ibu ini goyang suargo nabi loh itu dalam suatu riwayat nabi Muhammad salallahu salam ya pernah ada seorang bertanya kepada nabi nanyakan tentang ibunya ibunya itu tidak sholat kafirlah waktu itu gak mau sampai mati nanyakan kepada nabi nabi jawab ibu mudin neraka wanita tadi nangis nangis ibunya yang rokok rasa nulung karena nangisnya keterlaluan sampai nabi nabi mengatakan wah ibu tadi hampir ngepupu pundaknya itu hei ibu ibu saya juga di neraka ibunya nabi itu itu yang mengatakan itu nabi kalau kita kan berpikir masak ibunya nabi yang rokok apun bumun ibunya nabi yang rokok apun bapaknya nabi yang rokok bapaknya nabi yang rokok nabi ibrahim itu bapaknya di neraka walaupun bapaknya walaupun anaknya nabi nabi ibrahim itu dia kenal bapak tauhid bapaknya para nabi itu pun gak bisa ngangkat bapaknya yang di neraka tadi masuk surga gak bisa bahkan agama nabi muhammad pun milata abikum ibrahim mengikuti ajaran bapakmu nabi ibrahim itu ya nabi ibrahim gak bisa ngangkat orang tuanya masuk surga nabi muhammad ya gak bisa kok bayi kecil-kecil malah iso maka ngaji itu tenanan aja mau ngurung mau ngomong mau ngomong ya tanpa dasar barang itu kan itu ya jadi gak ada dasar kebenarannya dalam hati nabi yang diterangkan begitu anak-anak bayi kecil nanti di burung jadi burung seperti burung-burung hijau di surga kalau itu kalau itu dah jambak pikir orang itu nak apa gaib itu burung di surga mencokkan yang di misalnya sampai gagas kalau itu gaib itu hal yang semacam itu ya memang perlu di dihati kalau umpama betul bayi tadi bisa jemput yang orang tua ini amali jelek ya orang bakal dijemput yang suarga kalau begitu kalau bisa itu jadi surga bukan ditentukan oleh amal tapi ditentukan oleh bayi yang mati kecil tadi oh gitu kan gak bisa tentukan amalnya ini ada suatu hadis saya sebetulkan artinya aja dari Ibnu Mas'ud ia berkata dua anak mulai kah datang kepada Nabi SAW lalu keduanya berkata sesungguhnya ibu kami dahulu biasa memuliakan suami kasih sayang kepada anak kepada anak-anaknya dan menyebutkan bahwa ia pun memuliakan tamu tetapi dia pernah mengubur hidup-hidup anak perempuannya pada zaman Zahiriah maka Nabi SAW bersabda ibu kalian di neraka lalu keduanya pergi dan wajahnya tampak sedih maka Nabi SAW menyuruh agar keduanya dipanggil kembali kepada beliau lalu keduanya datang dan wajah keduanya tampak senang berharap ada sesuatu yang baru Nabi SAW bersabda ibu ibuku bersama ibumu ibumu di neraka saja sedih ibuku bersama ibumu nah apa nabi SAW tidak bisa mengangkat ke surga surga neraka itu tidak bisa diangkat orang lain tetapi oleh dirinya diriman amilah solehan falina kalau amalnya baik masuk surga tapi kalau amalnya jelek waman sa'af alaiha amalnya jelek sekalipun anaknya amalnya baik tidak bisa mengangkat ibunya makanya menurut hadis ini ibunya Nabi Muhammad juga di neraka kan untung bagi kita semua ini jadi orang yang beriman kenikmatan yang diberikan oleh Allah pada kita semua orang beriman ini lebih baik daripada yang diberikan kepada ibunya Nabi istrinya Nabi bapaknya Nabi bapaknya Nabi tidak dapat nikmat seperti kita istrinya Nabi Nuh Nabi tidak dapat kenikmatan seperti kita ibunya Nabi Muhammad tidak dapat kenikmatan seperti kita maka jangan sampai hilang nikmat ini dibihara betul wakang terus yang kedua apa tadi apakah boleh makan di tempat kalau di tempat makan di tempat orang kematian itu kata Nabi seperti meratap mestinya kalau datang ke tempat kematian bukan makan miliknya orang yang kematian tadi datang dengan membawa makanan membawa untuk di situ kalau di situ untuk mencukupi kebutuhan yang ditinggalkan tadi kamu membawa makanan-makanan untuk dia boleh ya selebihnya nanti misalnya malam dijaga katanya tidak sekedar ngantuk minum minum ambil makan senek seadanya yang dibahas sendiri tadi silahkan orang malam mati juga mati kalau mati tidak jago tidak apa tidak tidak boleh kumpul dengan yang hidup walaupun masih satu rumah biasanya kalau mati nanti disisihkan sana terus dialing-alingi rono nanti terhenti semuanya alingi rono kano kasur serang itu tinggalkan nih bantalnya padahal dulu di tempatnya di wang AC pakai spring bed uangnya AC dingin kasurnya mahal bantalnya bagus nyawanya dijikok itu serang itu tinggalkan pindah ya pindah tempat sana istrinya pun dandak menemani mungkin mengancani jari tidak orang mati kan dikerukupi jari itu sepak merasa hamor aku jari ke wang guna nah itu orang mati orang mati semua orang mati harus kemaki apa itu kemantus raja bareng mati di singkang singkang keluarga di longkas kuburan tidak 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 mantap tinggal boleh demikianlah para pemirsa semuanya pembahasan kita untuk pertemuan kali ini semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat